Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Allahumma anfa'na bima'alamtana Wa'allimna bima yanfa'una Wa zid'na ilma Para muadib-muadibah Para pendidik Yang senantiasa berorientasi Melahirkan generasi yang beradab Wa hayyikum Jami'an bitahiyatil islamil khalidah Wa tahiyatil islami salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada asatizah seluruhnya Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu Ala nabi'il mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa ahlu sidqi Wal wafa wa ba'd Yang pertama-tama Masih dalam suasana Ramadan Dan ini pertemuan Kajian Kiam kita Yang pertama Berharap Keberkahan Daripada Bulan Ramadan Kita Hendaknya selalu Mendoakan Dan mari kita Biasakan Murid-murid kita Untuk juga Terbiasa berdoa Bulan ini Sampai Enam bulan berikutnya Bulan Shawwal Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Sofar Rabi'ul Awwal Sebagaimana Dahulu sahabat nabi Sallallahu alaihi wa sallam Senantiasa Berdoa Dengan doa Yang kemudian Dipanjatkan Selepas Ramadan Dalam kitab Lata'iful Ma'arif Disebutkan Kanu yada'un Allah ta'ala Sita ta'ashhur An yuballighuhum Ramadan Yada'unahu Sita ta'ashhur An yataqabbala Minhum Jadi setelah Bulan Ramadan Mereka Para sahabat itu Berdoa Ya Allah Terimalah Amal Ibadah Ramadan Kami Karena itu Di waktu yang berkah ini Kita pun para pendidik Saling mendoakan Taqabbalallahu Minna wa minkum Taqabbal ya karim Siamana wa siamakum Waja'alana allahu wa iya'kum Minal a'idina wal fa'idina Wal makbulin Kullu amin wa antum Bi khairin Semoga Allah Menerima amal ibadah kita Dan semoga Allah Jadikan kita Termasuk hambanya Yang semakin Beriman Dan semakin Bertakwa Dan Dimudahkan Menjalani Jalan kemenangan Sehingga menjadi Pemenang Diterima Amal ibadah kita Dan Mudah-mudahan Setiap tahun Kita selalu Berada dalam Kebaikan Dan Kata Imam Ibn Kasir Min sawah bin hasanah Al hasanatu ba'daha Di antara balasan Daripada satu perbuatan baik Adalah Dimudahkan kita ini Melanjutkan Kebaikan kita berikutnya Para pendidik Kita telah Faham bahwa Mendidik itu Semangatnya Jangan mengajari Tapi Semangatnya Hendaknya Adalah Membagi Membagi Apa yang Sudah kita nikmati Ya Kepada Murid-murid Yang kita kasihi Karena itu Jiwa kita Harus selalu penuh Dengan Spirit-spirit Ilahiyah Sehingga Yang kita bisa bagi Kepada Murid itu Banyak Dan Di antara Ciri Kita ini Al-Nusra Madun Yang diterima Allah Tadi adalah Selain kita menjadi Senang Dan cinta Dengan amal salih Kemudian Kita juga Senang Dan cinta Untuk Bermanfaat Kepada Orang lain Kepada Alam semesta ini Dan kemudian Kita ini menjadi Cinta Dan semangat Untuk Teguh Bersama Nilai-nilai Kehidupan Yang Telah Allah berikan Di dalam Al-Quran Di spirit Ramadan itu kan Spirit Di antaranya Bahwa Syahru Ramadan Alladzi Unzilafihil Quran Hudal Linnasi Wabayyinati Minal Hudah Walfurqan Bulan Ramadan itu kan Bulan diturunkannya Al-Quran Dan bulan yang Mengingatkan kepada kita Bahwa Quran itu Diturunkan Untuk Tiga tujuan Yang pertama adalah Sebagai sumber Hidayah Kemudian Di dalamnya Mengandung penjelasan Atas hidayah Dan kemudian Quran itu Sebagai Al-Furqan Jadi Tujuan kita Di dalam Melahirkan Pendidikan ini Adalah Agar Quran itu Betul-betul Menjadi Furqan Bagi Murid-murid Kita Dan Ciri bahwa Quran itu Menjadi Furqan Adalah Ketika Para al-Nusramadhan Itu Ketika Murid-murid Kita Mereka Hidup Di muka Bumi ini Dengan nilai-nilai Al-Quran Jadi Dia bisa Membedakan Mana Jalan Cahaya An-Nur Mana Jalan Kegelapan Az-Zulumat Mana Jalan Yang Lurus Siratul Mustaqim Mana Jalan-Jalan Perpecahan Mana Jalan Kebahagiaan As-Saada Mana Jalan Penyesalan Sejati As-Shaqawah Mana Jalan Yang Halal Mana Jalan Yang Haram Mana Jalan Kebenaran Al-Haq Mana Jalan Kebatilan Dan Kesesatan Al-Batil Wad-Dalal Mana Jalan Kebaikan Al-Bir Mana Jalan Keburukan Al-Ism Mana Jalan Amal Salih Atau Islah Dan Mana Jalan Amal Fasid Atau Ifsad Jadi Mau Jadi Apapun Anak Kita Kedepan Dia Telah Memiliki Nilai-nilai Utama Yang Nilai-nilai Itu Akan Menyelamatkan Dirinya Menjaga Dirinya Bahkan Dicintai Oleh Alam Semesta Ini Alam Semesta Itu Mencintai Manusia Yang Menjaga Hal-hal Yang Ada Di Dalam Al-Quran Bahkan Bahkan Semud Di Dalam Lubang Ikan Paus Di Tengah Lautan Pun Akan Berselawat Kepada Orang-orang Yang Senantiasa Berada Di Jalan Kebaikan Kemudian Dia Mengajarkan Kebaikan Nah Karena Itu Kemudian Pendidikan Yang Kita Bangun Harusnya Bukan Pendidikan Yang Melahirkan Apa Istilahnya Tadi Artinya Narasi Kita Harus Narasi Yang Tinggi Kalau Dikaitkan Dengan Quran Pendidikan Kita Itu Seharusnya Bukan Sekedar Melahirkan Anak Yang Bisa Membaca Al-Quran Kalau Pendidikan Anak Itu Hanya Sekedar Dia Bisa Baca Quran Maka Dunia Pendidikan Kita Tidak Berbeda Dengan Kursus Membaca Al-Quran Kalau Pendidikan Kita Cuman Sekedar Berorientasi Melahirkan Penghafal Quran Sudah Banyak Rumah Quran Yang Kemudian Juga Melahirkan Penghafal Quran Tetapi Challenge Tantangan Kita Dan Ini Harus Dimulai Dari Kita Para Pendidik Pendidik Di Indonesia Ini Adalah Hendaknya Kita Menikmati Isi Al-Quran Memahami Kandungannya Dan Hidup Dengannya Untuk Itu Dunia Pendidikan Sudah Menjadi Wajib Tentunya Untuk Melakukan Proses-proses Tadabur Dalam Seluruh Pelajarannya Jadi Di bulan Ramadan Ini Sebelum Ramadan Kita Adalah Seorang Pendidik Di bulan Shawal Ini Kita Masih Pendidik Alhamdulillah Latakun Misla Fulan Jangan Seperti Sifulan Dulu Dia Senang Kiamul Layil Sekarang Dia Tidak Lagi Melaksanakan Kiamul Layil Dulu Dia Rajin Menjadi Seorang Pendidik Di Sebuah Sekolah Atau Madrosah Sekarang Dia Tinggalkan Jalan Pendidikan Itu Padahal Jalan Ini Adalah Jalan Yang Mulia Kalau Saya Tanya Ustadz Supriyadi Tagih Apa Keutamaan Menjadi Seorang Pendidik Itu Ustadz Supriyadi Tagih Antum Di Dalam Albu 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 Mendapatkan Gelar Robbani Mendapatkan Gelar Robbani Di Dalam Quran Surat Apa Ayat Berapa Surat Alimron Ayat Ke 79 Bagaimana Bunyinya Jadi Kejarlah Generasi Robbani Bagaimana Cara Mengajarnya Kalian Mengajarkan Apa Yang Diajarkan Al-Quran Dan Kalian Terus Belajar Apa Yang Kalian Pelajari Al-Quran Jadi Pendidikan Itu Sumber Utamanya Quran Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Hasil Akhirnya Adalah Manusia Yang Beriman Bertakwa Dan Berakhlak Mulia Nah Ini Tiga Tujuan Ini Ada Dalam Konstitusi Jadi Alhamdulillah Masih Terjaga Jadi Tujuannya Bukan Yang Rendah Tujuannya Tinggi Beriman Bertakwa Dan Berakhlak Mulia Sumbernya Quran Prosesnya Adalah Tentu Apa Prosesnya Bagaimana Kemudian Anak itu Mencintai Al-Quran Setelah Dia mencintai Quran Bisa Membaca Al-Quran Lafaz-lafaznya Baru Kemudian Dia bisa Memaknai Quran Nah Untuk Bisa Memaknai Quran Membutuhkan Proses Tadabur Supaya Tadabur Itu Menjadi Bermakna Gurunya Harus Terbiasa Tadabur Nah Dimana Tadabur Itu Dilakukan Di tempat-tempat Yang baik Di tempat-tempat Yang terhormat Maka Maka pada Kiam ke-14 Ini Sedikit Kita lanjutkan Salah satu Sumber Adab Dari Karangan Para Ulama Yaitu Bagian Kedua Dari Bagaimana Kita Menegakkan Adab Ketika Kita Tilawatul Quran Ketika Kita Membaca Al-Quran Ketika Kita Membaca Al-Quran Agar Allah Memberikan Makna Yang Banyak Kedalam Jiwa Kita Agar Allah Memudahkan Memahaminya Dalam Akal Kita Agar Allah Mudahkan Kita Beramal Dengan Quran Itu Disitulah Kenapa Adab Itu Penting Karena Dengan Adab Itu Allah Jadi Ridho Kepada Seseorang Yang Ingin Mengejar Keutamaan Dari Kalam Maka Yang Ke-6 Disebutkan Oleh Beliau Jadi Hendaknya Disukai Sekali Untuk Membaca Al-Quran Itu Di Tempat Yang Nazif Yang Bersih Mukhtar Yang Terpilih Jadi Jangan Membaca Di Sembarang Tempat Nanti Kaitannya Dengan Satu Kemuliaan Isi Al-Quran Yang Kedua Kaitannya Dengan Konsentrasi Si Pembaca Al-Quran Karena Memilih Tempat Yang Terbaik Itulah Akhirnya Sekelompok Ulama Senang Membacanya Di Masjid Di Masjid Dulu Karena Likawni Jamian Linnazafati Wasyarafil Buqah Wamuhassilan Lifadilati Lifadilatin Ukhra Wahiyal I'tikaf Karena Ketika Mereka Membaca Quran Di Masjid Masjid Itu Menyatukan Antara Beberapa Keutamaan Pertama Kebersihannya Kesuciannya Kemuliaan Tempatnya Dan Adanya Keuntungan Yang lain Yaitu I'tikaf Maka Fa'innahu Iyan bagi Likul Lijalisin Fil Masjid An Yan Wiyal I'tikaf Hendaknya Setiap Orang Yang Akan Duduk Di Masjid Dia Jangan Lupa Untuk Niat I'tikaf Sawa'un Aksar Sawa'un Kasura Julusihi Aukalla Sama Saja Mau Membacanya Lama Atau Sebentar Ya Hendaknya Dia Niat I'tikaf Bal Yan Bagilau Awala Dukul Lihil Masjid An Yan Yan Wiyal A'tikaf Wahazal Adab Wahazal Adab Jadi Hendaknya Dia Meniatkan Etikaf Itu Sejak Pertama Kali Masuk Masjid Wahazal Adab Dan Inilah Adab Yan Baghi An Yu'tan Bihi Wayusha'a Zikruhu Wa Ta'rifuhu Sigharu Wal Awam Fa Innahu Mimma Yugfal An Adab Ini Harus Diperhatikan Disebar Luaskan Dan Agar Diketahui Oleh Murid-murid Kita Oleh Anak-anak Bahkan Hendaknya Diketahui Oleh Orang-orang Awam Karena Adab Semudah Ini Sering Dilalaikan Ya Sering Dilalaikan Maka Di sini Kita Diajarkan Bagaimana Kalau Bisa Memilih Tempat Yang Paling Namanya Masjid Dan Kalau Masuk Masjid Maka Jangan Lupa Untuk Selalu Berniat Yaktikaf Tapi Kalaupun Tidak Di Masjid Maka Diusahakan Menghindari Tempat Yang Kotor Tempat Yang Kotor Itu Misalkan Kamar Mandi Atau Tempat Lainnya Diusahakan Menghindari Bermakna Bahwa Membaca Di Tempat Yang Kotor Itu Bukan Haram Tapi Paling Jauh Hukumnya Makruh Khususnya Dalam Mazhab Syafi'i Maka Disebutkan Oleh Beliau Adapun Membaca Di Kamar Mandi Para Ulama Salaf Dulu Berbeda Pendapat Tentang Kemakruhannya Sebagian Ulama Sahabat Sahabat Kami Dalam Mazhab Syafi'i Mengatakan Tidak Makruh Boleh Tidak Makruh Sebagian Mengatakan Tidak Makruh Wa Naqalahul Imam Al-Mujma' Ala Jalalatihi Abu Bakar Ibn Munzir Fil Israf An Ibrahim An-Nakhai Wa Malik Wahua Kaulu Ata' Wa Zahab Ila Karahati Jamaatun Minhum Ali Ibn Abi Talib Rawahu Anhu Ibn Abidawud Wahakahu Ibn Munzir An Jamaat Minat Tabi'in Jadi Yang mengatakan Tidak Makruh Itu Dinukil Dari Imam Yang Semua Ulama Di zamannya Menyepakati Kemuliaan Ulama Tersebut Siapa namanya Abu Bakar Bin Munzir Beliau punya Karya Namanya Al-Israf Dan beliau Mengutip Dari Riwayat Seorang Ulama Besar Guru Dari Sanatnya Nu'man Bin Sabir Abu Hanifah Ibrahim An-Nakhai Begitu Juga Dari Pendapatnya Imam Malik Dan Ini Juga Perkataan Daripada Ata' Namun Sebagian Yang lain Mengatakan Makruh Merujuk Pada Pendapat Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Yang pendapat Sayyidina Ali Ini Nanti Diriwayatkan Ibn Abi Dawud Ibn Munzir Dan Juga Diriwayatkan Oleh Banyak Tabi'in Seperti Abu Wa'il Shakik Bin Salana As-Sha'bi Hasan Al-Basri Ma'kul Khabisa Bin Zua'ib Bahkan Ternyata Imam Nawai Juga Mengatakan Kami Juga Meriwayatkan Ini Dari Ibrahim An-Nakhai Dan Juga Dikutip Pendapat Dari Imam Abu Hanifah Dan Semoga Allah Meridai Mereka Semuanya Berkata Imam As-Sha'bi Tukrahu Kiraatul Qur'ani Fisalasati Mawadih Makruh Membaca Qur'an Di Tiga Tempat Fi'l-Hammamat Yakni Di Kamar Mandi Wal-Khusus Wal-Khusus Ini Tempat Buang Kotoran Wal-Khusus Wabayt Raha Wahyatadur Juga Di Tempat Penggilingan Yang Sedang Bising Karena Sedang Berjalan Wa'an Abi Maisarah Qala Berkata Abu Maisarah La Yuzkarullahu Illa Fi Makanin Tayyib Wallahu A'lam Kata Beliau Tidak Boleh Menyebut Nama Allah Tidak Boleh Berzikir Kecuali Di Tempat Yang Suci Yang Baik Nah Itulah Tadi Dijelaskan Perbedaan Perbedaan Di Kalangan Para Ulama Jadi Sebagian Mengatakan Tidak Makruh Sebagian Mengatakan Makruh Nah Berikutnya Tentang Membaca Quran Di Jalanan Karena Di Jalanan Itu Karakternya Banyak Orang Banyak Hal Yang Menarik Tiba-tiba Datang Dan Seterusnya Adapun Membaca Quran Di Jalanan Dan Pendapat Yang Terpilih Hukumnya Boleh Tidak Makruh Selama Pembacanya Tetap Fokus Tapi Kalau Jadi Tidak Fokus Makruh Jadi Bagaimana Nabi Itu Dulu Memakruhkan Orang Yang Mengantuk Ketika Baca Quran Karena Khawatir Terjadi Kesalahan Jadi Dikiaskan Supaya Tetap Fokus Supaya Tetap Fokus Diriwayatkan Jadi Abu Darda Menjelaskan Bahwa Dulu Dia Pernah Membaca Quran Di Jalan Artinya Ada Seorang Sahabat Yang Mengatakan Saya Membaca Di Jalan Wa An Umar Ibn Abdul Aziz Rahim Allah Ta'ala Annahu Adina Fiha Adapun Dalam Masa Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dan Beliau Ulama Yang Juga Umar Beliau Mengizinkan Orang Membaca Quran Di Jalan Jadi Secara Fikir Hukumnya Boleh Tapi Yang Perlu Diperhatikan Adalah Jangan Sampai Membaca Quran Tidak Fokus Karena Quran Itu Mulia Jadi Jangan Sampai Kita Membaca Quran Murid Kita Kita Ingatkan Katakan Dia Membaca Al-Fatiha Misalkan 7 ayat Dia Membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian Dia Panggil Temennya Eh Kamu Jangan Gangguin Orang Gini Kemudian Lanjut Lagi Ar-Rahmanirrahim Maliki Amidin Nah Hal-hal Sepilih Hal-hal Yang mungkin Sepilih Bagi Sebagian Orang Seperti Ini Itu Hendaknya Diingatkan Karena Membaca Quran Itu Membutuhkan Fokus Nah Kalau Akhirnya Dia Pun Harus Membatalkan Atau Membatalkan Fokusnya Maka Hendaknya Dia Mengulangi Lagi Dan Jangan Lupa Membaca Ta'awud Dan Atau Membaca Basmalah Jika Di awal Surat Ya Dan Seterusnya Baik Jadi Kira-kira Itu Adab Tila Quran Yang Disampaikan Pada Malam Hari Ini Kaitannya Tentang Saya Ingin Mengatakan Kepada Diri Kita Semuanya Bahwa Quran Itu Mulia Quran Itu Suci Maka Muliakanlah Quran Dan Jagalah Kesucian Quran Baik Secara Fisiknya Maupun Maknanya Dengan Diantaranya Adab-adab Berikut ini Mudah-mudahan Dia menjadi berkah Nah Sebagai penutup Seperti biasa Ada lima ayat Tadabur Yang bisa Diangkat Di lima hari Pengadaban Antum Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Yang pertama Adalah Quran Surat Al-Baqarah Surat Kedua Ayat 185 Sampaikan Kepada Murid-murid Kita Bahwa Bulan Ramadan Itu Bulan Diturunkannya Quran Makanya Bulan Ramadan Itu Jadi Mulia Siapapun Yang dekat Sama Quran Jadi Mulia Maka Nabi Mengatakan Dulu Malam Turunnya Quran Menjadi Malam Yang Mulia Laylatul Qadar Maka Quran Yang diturunkan Ini Punya Tiga Fungsi Pertama Sumber Hidayah Penjelas Hidayah Dan Sebagai Al-Furqan Pembeda Makna Al-Furqan Tadi Sudah Dijelaskan Agar Kemudian Kita Memahaminya Dan Menanamkannya Kepada Anak-anak Kita Sehingga Dia Bangga Dengan Nilai-nilai Quran Percaya Diri Lebih Tepatnya Bukan Bangga Percaya Diri Dengan Nilai-nilai Teguh Pendidikan Yang Dia Emban Anak Kita Boleh Jadi Tidak Memiliki Apa-apa Di Masa Depan Tapi Dia Punya Kejujuran Dia Punya Value Dia Punya Nilai Itu Yang Paling Mahal Daripada Dia Memiliki Apa-apa Tapi Dia Hina Dan Rendah Di Hadapan Allah Yang Kedua Quran surat Al-Ma'idah Ayat Kenam Ini Bicara Tentang Wudhu Bersuci Dan Allah Senang Dengan Kesucian Dan Allah Senang Dengan Orang Yang Senang Mensucikan Dirinya Baik Fisiknya Maupun Jiwanya Allah Mencinta Orang Yang Bertaubat Dan Orang Yang Bersuci Dan Sampaikan Juga Bahwa Terdapat Satu Di Antara Sahabat Nabi Yang Mencintai Wudhu Kalau Batal Wudhu Dia Wudhu Kembali Dan Itu Kemuliaan Baginya Itu Siapa Bilal Bin Rabah Radiyallahu Tala'an Kemudian Yang Ketiga Quran Surat Al-Hijr Ayat 9 Ketika Allah Mengatakan Inna Nahnu Nazzalna Zikra Wa Innalahu Lahafizun Allah Yang Menolongkan Quran Allah Yang Pasti Akan Menjaga Al-Quran Yang Keempat Bahwa Quran Itu Akan Selalu Menunjuki Pembacanya Ke jalan yang lurus Dan ke jalan Kebahagiaan Karena Isinya Semuanya Kebaikan Karena Itu Muliakan Quran Dan Fahami Isi Quran Agar Kita Selalu Berada Di jalan Yang Lurus Dan Yang Terakhir Adalah Bahwa Quran Ini Itu Sesuatu Yang Mulia Ayat Ini Menjelaskan Bahwa Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Membatalkan Ayat Ayat Quran Itu Meskipun Itu Ada Di dalam Kitab-kitab Yang Terdahulu Seperti Taurat Zabur Injil Kecuali Apa yang Allah Kehendaki Dan Karena Itu Apa Yang Ada Dalam Quran Semuanya Hak Bukan Batil Semua Yang Ada Dalam Quran Itu Adalah Benar Tidak Ada Yang Salah Karena Semua Datang Dari Allah Kebenaran Allah Itu Datang Dari Allah Maka Kalian Jangan Menjadi Orang Yang Ragu Karena Itu Jagalah Kebiasaan Tradisi Tadabur Ini Dan Saya Yakin Di Sekolah Antum Semuanya Menjaga Tadabur Ini Dari Bintang Cedekia Sudah Memulai Tadabur Ustaz Zadewi Saya Kira Terus Menjaga Tadabur Setiap Harinya Jadi Jangan Lewati Setiap Hari Ustaz Zadewi Setiap Hari Dengan Kecuali Ada Minimal Satu Ayat Tadabur Yang Menjadi Motivasi Bagi Murid-murid Kita Karena Motivasi Itulah Yang Kemudian Akan Memberikan Bekas Kepada Diri Mereka Baik Saya Kira Cukup Sekian Yang Dapat Kami Sampaikan Silahkan Ada Tambahan Antum Semuanya Tidak Ada Cukup Tidak Ada Saya Kira Cukup Sekian Dan Malam Hari Ini Ada Salah Satu Kolega Pendidik Kita Ustaz Nurul Hikmah Yang Baru Saja Menikah Pekan Lalu Dan Beliau Sekarang Sedang Cuti Pendidikan Ini Online Dari Bangka Belitung Sepertinya Kita Doakan Mudah-mudahan Allah Memberikan Keberkahan Barakallahu Lak Wabaraka Alaik Wajama'a Bainakuma Fi khair Mudah-mudahan Dimudahkan Melahirkan Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Rahmah Da'wah Jadi Ustaz Hafif Restu Kurniadi Kalau Antum Sudah menikah Belum ya Sudah ya Oh Sudah Alhamdulillah Jadi Teman-teman Yang sudah Nikah Insyaallah Semangat Pendidikannya Insyaallah Lebih Lebih Nyambung Lebih Kokoh Lagi Dari saya Cukup sekian Kalau tidak Ada pertanyaan Aku Luqaulihada Wa Astagfirullah Halihualakum Mari Sama-sama Kita tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanallah Bawa Bawa Tiga selamat menikmati